Intro Sobat muslim dimanapun anda berada Satu di antara sunnah yang nabi ajarkan kepada umatnya Adalah menyambung silaturahim Yang disebut dengan menyambung silaturahim itu Bukanlah yang setiap hari kita datang ke tempat sahabat kita Teman kita, saudara kita Maka hal yang demikian tidaklah disebut dengan silaturahim Tetapi tentu berpahala Pahalanya adalah pahala ziarah, kunjungan Sedangkan silaturahim itu maknanya bukan Orang yang kemudian diberikan kebaikan kemudian kita mendatanginya Bukan itu juga Sebagaimana nabi SAW bersabda Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu Dengan membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisalnya Namun orang yang menyambung silaturahim adalah orang Yang berusaha menyambung kembali setelah diputuskan oleh pihak lain Maka pahala ini tentu Jika kita mengharapkan wajah Allah Maka pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT Karena itulah di dalam mengamalkan sunnah ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata Aku memiliki kerabat Aku menyambung hubungan dengan mereka Namun mereka memutuskanku Aku berbuat baik kepada mereka Namun mereka berbuat buruk kepada aku Aku berlemah lembut dengan mereka Namun mereka berbuat kasar kepada aku Maka Rasulullah SAW bersabda Apabila benar demikian Maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas Dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu Selama engkau berbuat demikian Artinya bahwa Nabi memuji Tentang sikap seorang laki-laki Yang dia tetap berbuat baik Tetap menyambung silaturahim Apapun yang terjadi Ketika seseorang atau saudaranya atau temannya Memutuskan ikatan silaturahim Maka dialah orang pertama yang menyambung silaturahim itu Karena itu jika kita hendak mengamalkan sunnah ini Maka carilah kerabat yang kita yakini Mereka telah berbuat jahat kepada kita Hingga kita berbuat baik kepada mereka Janganlah kita menunda apa yang kita bisa kerjakan Hari ini juga Namun di dalam menilai Kita juga harus bersikap objektif Karena terkadang kita meyakini orang lain yang salah Namun pada kenyataannya Kita lah orang yang salah Maka marilah kita memulai sunnah yang mulia ini Jangan mencari siapa kambing hitam Di dalam melakukan kesalahan Sehingga sampai terjadi pemutusan silaturahim Tapi tunjuklah diri kita Evaluasilah diri kita Jangan memang kita ada salah Karena itu Biasakanlah untuk bermuha sabah Jangan kita merasa bahwa diri kita yang paling benar Di antara semua permasalahan yang ada Tidak akan rugi Tidak akan jatuh marwah kita Harga diri kita Ketika kita yang lebih dulu Siapapun kita Entah kita seorang guru Entah kita seorang tua Entah kita Siapapun yang kedudukannya bahkan lebih tinggi Maka yang memulai tentu Yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Karena itu berlomba-lomba Untuk memulai menyambung silaturahim yang diputuskan Karena pahalanya selain pahalanya besar Maka sesungguhnya dia akan mencapai derajat Di sisi Allah dengan derajat yang terbaik Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!